Hai ladies and gentlemen Hai selamat datang di Rio Barbiri film gimana kabarnya sehat kan sekuruh lah Nah kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul Candy Corn atau Permen Jagung Dimana film ini menceritakan tentang seorang pria culun yang dirasuki roh jahat Untuk mempantai orang-orang yang dulu telah membulinya Jadi kalau bahasa kita kayak punya kodam lah ini orang Dan saya pastikan tidur kalian gak bakalan nyenyak sehabis nonton film ini Jadi jangan nonton ini malem-malem So tanpa berlama-lama yang udah subscribe semoga makin besar panjang dan berurat ya Yang paling penting jangan lupa bayar parkir Karena satu like dari kalian menentukan bonus ini di telur bulan depan And check this out Di awal film kita diperlihatkan dengan orang-orang yang sedang menikmati makanannya Dan juga sekolompok anak muda gabut yang sedang membicarakan tentang Halloween Salah satu dari mereka yang bernama Mike Sang pemimpin memilih ide untuk membuli seseorang bernama Jacob Jacob ini adalah seorang pria yang memiliki gangguan mental Yang hidup sebatang kara Entah salah apa si Jacob ini Sehingga membuli Jacob di malam Halloween Sudah menjadi tradisi untuk mereka Sungguh anak-anak dajal Namun ada satu gadis unyu berambut ikal yang bernama Carol Nampak tidak menyetujuinya Ia beranggapan membuli adalah hal kekanak-kanakan Dan mereka sekarang sudah cukup tua untuk melakukan hal tersebut Bahkan jembut mereka telah kubanan Namun Mike bersikeras untuk tetap melakukannya Karena ia menganggap Hal ini adalah sebuah tradisi yang harus dilestarikan Dan dilakukan di hari Halloween Sejak ia masih kecil Wadaw Carol pun dengan berat hati meninggalkan tempat tersebut Mac yang telah selesai makan Segera menuju ke kasir untuk membayar makanannya Dan bertemulah Mac dengan seorang pade tua Berkacamata bernama Johnny Ia kembali mengingatkan tentang Halloween Dan menanyakan apa yang akan dilakukan Mac dan the gangnya Dengan tegas Mac mengatakan Bahwa ia akan mengisi Kegabutan Halloween Dengan Menyiksa seseorang Mendengar hal itu Pak D. Johnny sangat tertarik Seperti teringat masa mudanya dulu Dan berniat untuk ikut serta bersamanya Mac pun menyetujuinya Dan mengatakan Hendak menyiksa seseorang bernama Jacob Scene lalu berganti Dimana kita diperlihatkan Dengan Mas Jacob Pria kurus Acak adul Incaran Mike And the gang Yang sedang duduk santuy Melihat acara TV Kesukaannya Dan bersiap-siap Untuk berangkat kerja Di sebuah acara festival Dengan sepeda tua Tanpa Alas kaki Alias Nyeker Jacob dengan santuy Mengayu sepedanya Menuju tempat dia bekerja Di sisi lain Nampak Mike and the gang Yang telah menunggu Kedatangan Jacob Sesampainya di festival Jacob disambut Seorang pria kecil Bernama Thomas Yang tak lain adalah Pemilik festival tersebut Namun Si Thomas Kecil Waduh Keenak ngomongnya Memarahi Keterlambatan Jacob Dan memberinya Sedikit kritikan Atas pekerjaannya Tapi Jacob yang tak bisa bicara Hanya tertunduk diam Lalu pergi Menyelesaikan tugasnya Tidak lama kemudian Saat Jacob keluar dari ruang gantinya Tiba-tiba ia digagetkan Dengan kedatangan Mike and the gang Disitu Mike lalu melakukan aksinya Dengan mencaci Maki Jacob Hingga membuatnya kesal Dan memberikan Sedikit perlawanan Melihat Jacob yang mulai berani Kepadanya Mike and the gang pun langsung Mengajar balik Jacob Sampai Tewas Hingga singkat cerita Pak D. Thomas yang selesai Dengan panggungnya Tak sengaja menemukan Jacob Telah Tiada Dihajar Masa Nampak Pak D. Thomas Sangat geram Melihat anak buah Kesayangannya Harus Tekapar Mengenaskan Di sisi lain Terlihat Mike and the gang Yang sangat cemas Setelah membunuh Jacob Pak D. Thomas yang sempat Bersemedi di gunung Bromo Dan tak terima Melihat anak buah Kesayangannya mati pun Tak tinggal diam Lalu Ia mengeluarkan Sebuah topeng Dan mulai Sebuah ritual Dimana ritual ini Akan Memanggil Soso roh jahat Yang dapat Menghidupkan Jacob Kembali Untuk Membalas Kematiannya Cast your eyes Once At your teeth and bones They shall For thou Who sleeps In stone Rise And obey Come to thou And walk Singkat cerita Carol yang ketakutan Dan tak bisa Colmek dengan tenang Setelah kematian Jacob pun Pergi melapor Dan menceritakan Kejadian yang telah Ia alami kepada Sheriff setempat Bernama Bram Yang tak lain Adalah ayah dari Mike Sang pembuli Sheriff yang mengetahui Hal itu Segera pergi Menemui Pak D. Thomas Untuk menanyakan Apa yang sebenarnya Terjadi What happened Ayah naun Pak D. Thomas pun Mengatakan Bahwa Jacob Terluka hatinya Namun ia masih hidup Dan menyampaikan Sedikit kritikan pedas Terhadap Sheriff tersebut Dengan mengatakan Bahwa polisi Di dunia ini Tidak bisa Mencegah kejadian itu Dan hanya hadir Setelah kejadian itu Telah terjadi Walaupun itu Menewaskan seseorang Pak Ladu Singh Polisi India Jadi Bukan saya loh Yang ngomong Tapi di film ini loh Nanti saya kena semasi Setelah mengetahui Bahwa Jacob Masih hidup Sheriff pun Pergi ke alamat Jacob Untuk Memiriksanya Namun rumah Jacob Nampak sepi Tak berpenghuni Di sisi lain Carol Yang masih terbayang-bayang Kenangan mantan Tiba-tiba Mendapat telepon Misterius Dan Dikagetkan Dengan kedatangan Steve Cowoknya Steve Datang menemui Carol Untuk memberitahu Bahwa Jacob Masih hidup Dan berharap Carol tidak Terlalu Mencemaskannya lagi Lalu janjian Akan kentu Di tempat kerja Steve Merasa tenang Carol pun Pergi ke gedai kopi Milik Pak Dejoni Untuk mengambil Pesanannya Dan tak disengaja Datanglah Mike Yang langsung Memarahi Carol Dan memperingatkan Untuk bibirnya Tidak lemes Atau bibir bawahnya Dicubit Waduh Dan tidak Sembarangan berbicara Tak tahan mendengar Ocehan Mike Carol pun Berlenggang Meninggalkan Tempat tersebut Di sisi lain Terlihat Pak Dejoni Yang sedang sibuk Buang hajat Sembari coli Membayangkan Bercumbu Dengan mucikari Idamannya Setelah selesai Ia dikagetkan Dengan topeng Khas Halloween Dan sosok Menyeramkan Yang tak lain Adalah Jacob Tanpa Babi ibu Bacot ngetot Jacob pun Langsung Menghabisinya Hingga Pak Dejoni Tewas Mengenaskan Tak lama kemudian Pak Debram Datang ke TKP Untuk menyelidiki Kematian Johnny Dan menemukan Permen jagung Yang berserakan Tampak Para serif Sangat syok Mengingat hal ini Adalah pembunuhan Pertama di kotanya Dalam kurun waktu 100 tahun Tak berselang lama Datanglah Carol dan Steve Menanyakan Keadaan Johnny Bram pun Membawa mereka Ke kantor Untuk menginstrogasi Carol dan Steve Setelah sedikit obrolan Mereka selesai Carol dan Steve Pergi meninggalkan kantor Singkat cerita Setelah mengetahui hal itu Steve dan Carol Pergi menemui Matt Dan menceritakan Apa yang telah terjadi Dan Mencurigai Jacob lah pelakunya Setelah sedikit Perdebatan Mereka pun pergi Dan meninggalkan Salah satu temannya Yang bernama Bobby sendirian Dan tak berselang lama Tiba-tiba Bobby Salah satu pengikut Sekte sesat Dikagetkan dengan Suara aneh Ia yang penasaran pun Pergi Untuk mengecek Sumber suara tersebut Dan melihat Sebuah topeng Halloween Sama seperti Yang dilihat Johnny Pada masa Akan mati Hingga tiba-tiba Datanglah Jacob Yang langsung Menyergap Bobby Dan menarik Tulang ekornya Hingga terlepas Hal ngeri Di sisi lain Terlihat Sheriff Bram Yang menemui Pak D. Thomas Di sini Ia mulai curiga Bahwa pembunuhan Selama ini Adalah Ulah dari Jacob Pak D. Thomas Menjelaskan Kemaren Jacob itu Hanya terluka Dan telah Mengirimnya Kembali ke rumah Untuk kembali coli Pake sabun Tak perselang lama Di tengah Asiknya obrolan Yang begitu sengit Mereka Dikagetkan Dengan Kedatangan Pak Ladu Sing Lainnya Yang menemui Bram Dan memberitahu Bahwa telah ada Pembunuhan Kembali Yang korbannya adalah Salah satu Teman Mike Mendengar hal itu Bram langsung Bergegas Pergi ke TKP Dan kembali Menemukan Permen jagung Di sana Setelah melihat Tanda-tanda yang sama Dari pembunuhan Sebelumnya Bram Memastikan Bahwa semua ini Adalah ulah Jacob Bram pun Kembali ke kantor Untuk mengambil shotgunnya Dan bergegas Pergi ke rumah Jacob Sesampainya di sana Bram mulai Memeriksa keadaan sekitar Dan nampak Sepita Berpenghuni Hingga Salah satu rekannya Yang memeriksa Sisi lain Ruangan Tiba-tiba Berteriak Memberitahu Bahwa telah Menemukan sesuatu Dan ternyata Ia menemukan Seekor mayat Yang telah Membusuk Di sini Bram semakin yakin Bahwa semua ini Adalah ulah Jacob Sungguh Jacob Sangat Beresahkan Ya bun Bram lalu Mengabari Mike Anak semata wayangnya Untuk lebih berhati-hati Dan melarangnya Keluar dari rumah Karena ada hal Mengerikan Yang akan terjadi Bram juga Memerintahkan Kepada petugas lainnya Untuk melarang Festival Festival Halloween Di seluruh dunia Loh La usah pangap Melarang-larang Begitu Kata masyarakat Singkat cerita Terlihat Anak buah Thomas Yang protes Dengan apa yang telah terjadi Namun Padi Thomas Dengan tegas mengatakan Bahwa yang ia lakukan Adalah kebenaran Karena Orang-orang Seperti Jacob Sama hal yang Dengan mereka Yang hidupnya Selalu direndahkan Orang lain Tidak hanya itu Thomas juga mengatakan Bahwa Mike Adalah tukang bully Yang tidak perlu Dikasihani Dan harus diberi Efek jerah Bahkan Mati pun tak apa-apa Oleh karena itu Thomas melakukan Semua ini Di sisi lain Terlihat Carol Dan Steve Yang lagi Sekedipap Sebelum lanjut Carol Menyepatkan Untuk mencuci Serabi lempitnya Biar wangi Dan meninggalkan Steve sendirian Namun Tiba-tiba Saat Carol Telah kembali Ia melihat Sebuah topeng Halloween Dan menemukan Kekasihnya Telah tewas Mengenaskan Terlihat Jacob yang mengawasi Dik Carol Dan tak butuh Waktu lama Jacob Jacob Riamutan Meresahkan pun Langsung Mengejar Dan menghabisinya Dengan cara Menarik brutal Lidah Carol Hingga Meninggoy Hingga Bram yang sedang Batoli Batoli tak sengaja Melihat keberadaan Mobil Steve Dan mulai Memeriksa Keadaan sekitar Dan ternyata Benar Bram menemukan Steve dan Carol Telah tewas Melihat hal itu Bram langsung Menghubungi Mike Untuk memberitahu Bahwa semua temannya Telah terbunuh Dan memperingatkan Agar Mike Lebih berhati-hati Di rumah Dan tetap Coli Pakai Sabun colet Namun Mike Yang sudah bosan Dengan keadaan ini Dengan gagah berani Memutuskan pergi Ke festival Thomas Untuk mencari Kejelasan Atas hubungan ini Kok di PHP Terus gitu Namun aksi heroiknya Hanya bertahan Dua menit Karena sesampai di festival Mike disambut Salah satu anak buah Thomas Dan langsung memukulnya Hingga Jatuh Tersyukur Di sisi lain Bram kembali ke rumah Untuk mengecek Keadaan anak tercintanya Namun sayang Mike tidak ada di rumah Dan malah melihat Pak adik Thomas Yang telah duduk Santui di hadapannya Melihat hal itu Bram langsung Menodongkan shotgun Dan menanyakan Keberadaan Anaknya Sambil Menangis Namun Tiba-tiba Lalu langsung saja Thomas melakukan Bakat psikopet Dengan memotong Leher Pak Debram Hingga meninggoy Tanpa belas kasihan Terlihat Mike terbangun Dari pingsanya Berjalan Kebingungan Dan dikagetkan Dengan wahana Yang tiba-tiba Menyala Sekaligus suara-suara Menyeramkan Khas Pak Dejoni Nampak mobil kepolisian Tiba-tiba datang Menghampirinya Mike mengira Mobil itu Adalah Mobil ayahnya Dan Mike pun Merasa sedikit tenang Ketika Mike Hendak menghampir mobil tersebut Hal tak terduga Terjadi Ia melihat Kelapa ayahnya Telah terpotong Dan berlumuran Saus kentang Melihat hal tersebut Mike nampak Sangat amat Frustasi Tak berselang lama Jacob pun datang Tanpa basa-basi Langsung Meniksa Mike Habis-habisan Bahkan Giginya Dicabut Dicabut Satu persatu Di akhir film Terlihat Pak Adi Thomas Yang sedang memberikan Kalung cenderamata Kepada seorang gadis Yang ternyata Kalung tersebut Adalah Rangkaian gigi Mike Yang telah dirangkai Sedemikian rupa Dan tak lupa Thomas menceritakan Kisah Jacob Kepada gadis tersebut Dan Satu lagi Pak Adi Jacob Sedang duduk santui Menikmati popcorn Dengan segelas kopinya Dan Film pun Tama Gimana 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 Baguskan Iyalah Jujur ya Saya sedikit bingung Ini sama ini Film ya Maksudnya Mau dimasukin Ke kategori Mistis Apa Kriminal Kalau mistis Ya dapat Kalau kriminalnya Juga dapat Pokoknya seru sih Gak ada Sajam-sajaman Kayak pajok-pajok Itu gak ada Tapi Psikopatnya Kena banget Dan Ada yang kurang Sama film ini Kalau kalian nonton Langsung Backshownnya Itu agak kurang Cocok Di telinga Masa filmnya Tegang Backshownnya Melo Jadi Waktu pembunuhan Harusnya kan Yang bikin tegang Ini malah bikin Kayak Haduh lemes Gitu lah Tapi Gak apa-apa Keren sih filmnya Jadi Terima kasih Yang udah nonton Ampe akhir Dan Saya ucapkan I love you baby Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax